Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1, kelompok 3, mata kuliah Pancasila, ingin mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada sila ke-3 dalam kehidupan sehari-hari dengan ibu khas mini DRP, SEMSI sebagai dosen pengambung. Mari kita simak ini. Ternalga, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Saya Diana Putri, Pak Cui. Saya Zahra, Oleh Islami. Saya Vivi Wulamishari. Saya Imai Elfiona Chaisan. Saya Diva Ananda. Ada beberapa contoh penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, yang pertama, menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia. Contohnya adalah, menggunakan produk buatan Indonesia. Yang kedua, ialah berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. yang ketiga, tidak menimbulkan keributan atau perselisihan antar masyarakat. Contohnya, tidak mengejek atau menjelek-jelekan teman yang memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda. Yang keempat, bekerja sama untuk kepentingan bersama. Misalnya, gotong royong membersihkan kelas atau lingkungan rumah. yang kelima, menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. Yang keenam, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, misalnya, menolong teman yang kesusahan. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Terima kasih telah menonton di atas kepentingan pribadi. Yang ke delapan, saling mengharmati, menyayangi, dan menghargai baik dalam lingkung keluarga maupun pertemanan. Demikianlah video yang dapat kami sajikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.